Jika melihat sosok Maxim Boutier, saat ini memang tidak banyak yang menyangka jika aktor tampan yang memiliki postur tubuh tinggi tersebut rupanya juga pernah menjadi korban bullying. Masa-masa sulit itu Maxim alami ketika dirinya masih bersekolah di Perancis, tepatnya saat masih duduk di bangku SMP. Lingkungan aku kan memang sekolahan Perancis, terus masuk ke sekolahan yang ada 2000 anak itu beda banget. Jadi aku tuh anaknya memang kayak bukan percicilan, tapi kayak beda aja lah. Beda banget, jadi aku sempat dibully. Mungkin aku masih kecil, masih jelek juga. Aku gak tau apa-apa, gak bisa main musik. Bener-bener yang kayak culun, culun cupuk. Mereka tuh lebih ngata aja sih, kayak gosip-gosipan gitu loh. Kayak gosip-gosip bilang apa-apa gitu. Gak pernah yang kayak lempar kertas atau kayak gitu-gitu. Mereka tuh lebih kayak ngegosip, gini-gini-gini, terus aku denger kayak, aku beneran ngomong kayak gini tentang aku, kan gak kayak gitu. So, what? Apa ya rasanya? Gak nyaman aja sih setiap kali harus ke sekolah harus mikirin itu gitu loh. Gue mikirin, bukan mikirin untuk ngobrol sama temen, tapi harus mikirin ngadepin hal-hal seperti itu. Kayak, what? Are you serious? Dan aku itu dari SD kelas 1 sampai 6 tuh gak ada yang hal-hal seperti itu. Soalnya kan aku sekolah Perancis tuh emang. Ya, tapi itu cuma sebentar ya. Aku datang sekolah, dibully itu juga sedikit-sedikit aja atau sebentar gitu ya. Tapi aneh aja sih perasanya ya. Mengaku cukup sering jadi korban bullying di sekolah, lalu pada akhirnya bagaimanakah cara Maxim menghadapi situasi tersebut. Aku cuma pernah omongin aja sih emang-emang, kayak emang ini, aduh aku di gimana gitu, dibilangin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak gimana ya, aku gak pernah ngalamin hal seperti ini gitu loh, kayak kok bisa kayak gini ya. Emang aku tuh selalu pasti bilang kayak ngadepin sendiri, gitu. Itu jadi inisiatif sendiri sih, jadi berani lah harus berani. Jadi aku selama empat bulan ya, aku ngerasain itu, tapi di hari terakhir itu aku udah ya, ya aku langsung hadapin sih. Aku hadapin aja yang kayak, lu terusin aja kayak gini, lu liat aja akibatnya nanti. Ya gitu aja sih.